Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama Polo Kreatif Pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba untuk berbagi Bagaimana cara saya Mendesain atau membuat Mal untuk Kaligrafi Dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW Disini saya menggunakan CorelDRAW X7 Oke langsung saja kita Buka Kemudian Dokumen Size 4 Oke Di sesi sebelumnya Saya pernah Mencobakan bagaimana Membuat sebuah Mal dengan menggunakan Membuat sebuah mal kaligrafi Dari gambar yang jpeg Misalnya ini Saya ambil Seperti ini Nah ini Sebuah kaligrafi yang saya download Gambarnya berupa jpeg Namun kalau kita perbesar Pinggirnya sangat kasar Jadi dengan CorelDRAW Kita bisa men-tracingnya Dengan cara Klik tracing disini Kemudian outline trace Dan line up Seperti ini Kita tunggu prosesnya Oke Kemudian kita okekan Nah disini kita sudah dapat Object yang baru Yang lebih bersih Dibandingkan dengan Yang jpeg tadi Sekarang Formatnya sudah berupa Factor Jadi kita perbesar pun Dia akan tetap bersih Garis Nah kemudian tinggal kita Mengganti warnanya Menjadi putih Klik ke kiri disini Kemudian top garisnya Klik kanan Seperti ini Untuk Menghemat tinta Apabila kita print Nah Nah pada Sisi peli ini Bagaimana Kalau Kita mendapatkan Contoh Kaligrafinya Tetapi Berupa foto Atau Gambar yang Berwarna Seperti ini Misalnya kita Mau mengambil Kaligrafinya Atau Berupa ukiran Yang seperti ini Kita mau mengambil Motifnya kembali Untuk kita Jadikan male Nah caranya Untuk di Corel Draw Kita drag dulu Kita masukkan ke dalam Kalau ini kita perbesar Tentunya juga akan Pecah Kalau kita Tracing Karena dia ada Warna dan Degradasi Maka dia akan Trace Semuanya Seperti ini Nah ini hasilnya Kita okekan dulu Nah ini Bisa kita Pisah Kita bisa pindahkan Ke samping Ini bisa kita Bongkar Dengan cara Ungroup Klik kanan Kemudian kita Ungroup Object Nah ini bisa Dia diambil Perwarna Seperti ini Namun Garis-garisnya Seringnya Seperti ini Ke bawah Jadi tidak Terlalu bersih Nah untuk caranya Terpaksa kita Meniru kembali Gambar ini Dengan menggunakan Disini saya Biasa menggunakan Bezier tool Kita klik Kiri tahan Kemudian disini ada Bezier Dan nanti akan kita Bentuk dengan Shape tool Nah bagi Sobat kreatif yang Belum terbiasa Menggunakan aplikasi Corel Draw ini Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Nantinya Karena yang sering Digunakan dalam Aplikasi ini Adalah Shape tool ini Kemudian Untuk membuat Object juga Bezier ini Oke Kita Langsung saja Kita akan Menjiplak Gambar Ukirannya ini Yang pertama Kita kunci dulu Kita posisikan Di tengah Dengan Menekan P pada keyboard Oke Kemudian kita Lock Object Klik kanan Lock Object Supaya dia tidak Terganggu Kemudian Kita tarik Garis dari Pinggir ini Garis bantu Lainnya Kita posisikan Dia di tengah Ukiran Nah karena Kalau kita lihat Disini Jenis ukirannya Ini Simetris Antara bagian Kanan ini Dengan yang kiri Jadi kita cukup Membuat Sisi bagian Kanan ini Atau yang kiri Ini saja Oke Kemudian Kita ikuti Dengan menggunakan Bezirto Kita cari dulu Bentuk kasarnya Misalnya Dini Atau Saya langsungkan Dulu ke bawah Ini titik Satu Ini Ini Nah kita Ikuti terus Garisnya Ini Oke Kita biarkan lurus Dulu Kita cari Titik-titik Konturnya Oke Saya akan Saya percepat Dulu Titik-titik Akhirnya Nanti Kita Satukan Kepala keluar Titik Note Seperti ini Kita klik Nah Maka Sekarang Sudah ada Garis-garis Seperti ini Tinggal Kita mengikuti Bentuknya Untuk bisa Garis ini Melengkung Kita menggunakan Setul ini Kemudian Setiap garisnya Kita jadikan Dia kurva Kita Letakkan Kursornya Di sini Kemudian Kita klik Sekali Nanti Akan ada Perubahan Ya Keluar Tanda kurva Di bawahnya Kita klik Satu kali Kemudian Kita klik Convert to Cove Seperti ini Nah Ini sudah bisa Kita Lengkung-lengkungkan Kita Ikuti Bentuk Garisnya Ini juga Nah Seperti ini Kalau Tidak pakai Kurva Maka Dia akan Rangkat Semuanya Nah Ini bagian Lurus Kita biarkan Dia Lurus Saja Seperti ini Ini Saya geser Oke Ini Dia agak Melengkung Lepas Saya kasih Kurva Nah Kita Perhatikan Di sini Saat Kita Mengklik Atau Kita Jadikan Dia Kurva Maka Kan Keluar Di sini Ada Panah Untuk Titik Yang Ini Dan Panah Untuk Titik Yang Ini Jadi Bisa Kita Geser Garis Yang Ini Atau Kita Bisa Membuatkan Panah Tadi Kita Klik Ini Seperti Itu Juga Kita Kasih Kurva Sudah Supaya Kita Tidak Capek Setiap Untuk Memengkokkan Kita Klik Kurva Maka Kita Bisa Double Klik Save Ini Dia Sudah Terseleksi Semua Kemudian Kita Tinggal Klik Kurvanya Convert To Kurve Maka Otomatis Semuanya Sudah Menjadi Kurva Jadi Tidak Perlu Lagi Titik Di Sini Ambil Kurva Oke Saya Angkat Selanjutnya Kita Ikuti Lengkung Lengkung Jadi Saya Konsum Tidak sepertinya disini harus tambah titik dengan cara double click saja kita tinggal double click oke sekarang untuk bagian sisi luarnya bawah ini ada yang tinggal saya kasih titik kira-kira seperti ini kemudian bagian yang ini kita selesaikan lagi gunakan bezier lagi oke kita double click lagi up to go 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 untuk mengelangkan garis titiknya tinggal double klik kemudian ini karusnya lurus tapi daya kurva kita tinggal luruskan dengan cover to line ini bagian sini juga convert to line kira-kira seperti ini hasilnya saya seleksi saya coba pindahkan nah ini lagi ya untuk ke sampingnya kita tinggal klik kiri tahan tekan tombol control pada keyboard seperti ini kemudian langsung kita klik kanan misalnya kita copy kemudian kita balik atau kita block seperti ini kita copy drag klik kiri tahan langsung klik kanan kemudian kita balik dengan menggunakan mirror seperti ini oke nah bisa berguna makin seperti ini kita block karena ini dia terpisah yang dalam ini kita block dulu kemudian kita klik kiri geser ya ini ambil yang di ujung ini yang di ping titik node ini klik kiri control supaya dia tidak lari-lari seperti ini kita tekan control pada keyboard langsung kita klik kanan ya maka dia otomatis tercopy nah disini kita perbaiki lagi ada garisnya yang tidak bertemu ini masih bisa kita perbaiki supaya dia agak jadinya ke tengah yang ini kita kembang tulen oke yang ini juga kembang tulen yang penting bentuknya tidak berubah oke kita geser sedikit yang ini juga seleksi dua-duanya geser nah beginilah kira-kira kemudian supaya dia tidak terpecah jadi kita group dulu kita seleksi semua kemudian klik kanan group object atau dengan menekan control G pada keyboard sekarang dia sudah jadi satu object nanti di saat kita meng-create apabila ini kita jadikan border tinggal kita sambung ke kiri ini atau sambungannya ke kanan yang ini tidak kita butuhkan lagi kita klik kanan unlock dan bisa kita delete oke ini saya taruh di tengah p pada keyboard nah kira-kira seperti itu cara kita meng-mopi object atau mengulang kembali menggambar object dengan menggunakan aplikasi coreldraw dengan menggunakan toolnya dari set tool dan geyser tool begitu pun dengan kaligrafi ini misalnya sama juga ini saya ambil page baru saya pastikan dia di tengah ini kita log object tinggal kita tirukan kita ikuti oke oke begitu begitu seterusnya oke demikianlah cara saya membuat object atau mendesain mall untuk kaligrafi dengan menggunakan aplikasi coreldraw semoga bermanfaat jangan lupa untuk dukung kami dengan cara klik subscribe share dan di like dan menekan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video yang terbaru oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax